musik musik viral kemarin tentang pekerjaanmu di wedding organizer itu seperti apa dan dari kapan lo terjun ke wedding organizer? jadi aku terjun di wedding organizer itu tahun 2020 2020 awal banget pandemi karena basic aku di musik karena juga di 2020 musik terus drastis ya kita bikin juga ngapain akhirnya ada temen tuh yang ngajak coba deh, sini ikut DWO akhirnya aku coba, aku belajar oh ternyata asik juga ya eh tau-taunya aku post di tiktok viral ya gimana reaksinya? reaksinya terkejut ya banyak banget sujatan netizen-netizen yang emang banyak bilang reza banti stir ini reza smash dan lain-lain kalau dibilang ini reza smash ya kalau dibilang banting setir enggak sih lebih menyelamatkan saya lebih menyelamatkan bagaimana caranya survive waktu itu bagaimana caranya survive ya dibilang beda banget dengan track record saya 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 cuek gitu saya cuek aja saya cuek ngejalanin aja selama itu gak merepotkan orang lain malah saya ngebantu orang lain mewujudkan mimpi pernikahan mereka artinya biasanya biasanya di atas panggung ini harus dibalik layar ngurusin tamu ngurusin pengan segala macem gimana nih perbedaannya sempat ada ketakutan ngurusin acara kalau dibilang perbedaan itu sangat berbeda sangat berbeda di atas panggung seperti apa euforianya gimana euforianya tapi kedua-duanya itu bersenambungan dengan bekerja di orang bekerja di orang nah karena saya senang banget belajar pengetahuan bagaimana cara hikmahnya pernikahan dan mewujudkan momen mereka dalam sekali sumber hidup itu salah satu anugerah juga buat aku gitu gak peduli orang-orang ngomong seperti apa tentang aku saya mendapat dorongan yang dari orang-orang yang sekitar saya ketika lu handle acara itu tamu-tamu gimana reaksinya apa lu dikira jadi bintang tamu atau justru seperti apa iya ada yang ini Reza Smash ya kita cuma bisa jawab oh foto dong masih ada yang gak nyangka ini Reza Smash bukan sih gak nyanyi dong akhirnya nyanyilah juga satu lagu jaringin pengantin kadang-kadang pengantin itu ya by request gitu kenapa kenapa pernikahnya mau dipanggil aku gitu ini bisnis lo dengan teman-teman atau seperti apa sih awalnya bisnis sama teman-teman awalnya bisnis dan join bukan bisnis lebih ke join ya lebih ke join sama teman-teman pelajari bareng sama teman-teman dan baru tiga bulan yang lalu aku membuka wedding organizer sendiri jadi cinta terjun bikin bikin sendiri di lain sisi selain kita mempelajari ilmu dan senang berinteraksi sama orang cuanya dulu lumayan itu gak dipungkiri loh itu gak dipungkiri dan menurut saya ini bisnis yang panjang kenapa? karena tiap minggu itu tiap minggu itu tiap minggu itu pasti ada yang menikah pasti dan semua itu gak berkompetitor mereka itu bersilat bukan bersilat omper lambung gitu jadi kalau gue penuh omper dong kelul gitu jadi saling-saling bantu saling support gitu itu sih yang gue salutnya sama di bidang wedding organizer ini oke berarti untuk ini di kesampaikan dulu semestinya atau gimana nih? gak gak tetap semest tetap nomor satu jadwal semest nomor satu ketika semest gak ada job aku ambil wedding organizer oke biasanya kan tadi Reja bilang pendapatannya pendapatannya cukup lumayan itu kisaran dari berapa sampai berapa sih? kalau ngomong kisaran sih aku gak mau akan bicara ya karena takut dibilang gimana-gimana yang penting itu menyelamatkan diri saya dan mencukupi diri saya wah oke ini berapa orang yang di kak Reza sendiri? apa? yang handle selain kak Reza untuk client yang aku pegang sendiri Alhamdulillah dari 3 bulan yang 3 bulan sampai sekarang itu 6 tapi kalau ngebantu memang 200-an mungkin kerjanya sendiri emang diri yang handle atau banyak yang lain yang punya saya sendiri-sendiri karyawan yang punya iya saya nge-hayar nge-hayar marketing nge-hayar konten dan lain-lain karena kan konten nomor satu ya apapun promosi harus konten harus konten yang yang menjadi bedanya dengan WOO yang lain punya Areja apa? ganteng-ganteng hahaha gak ganteng-ganteng juga tapi mereka punya skill yang benar aktifnya itu profesionalisme nomor satu gitu kalau pakai jasa aku sendiri untuk wilayah sendiri Jakutabek wilayah untuk acara itu maksudnya pakai jasa lu apakah seputar Bandung atau bisa kuang-kuang-kuang? kalau bukan kuang-kuang-kuang takut itu harus ada aku berhasil karena kita itu dibantu aku juga gak mau pakai orang asal-asalan kenapa ya takut juga hasilnya salah satu tanggung jawab yang besar yang dibalik dibalik cuanya yang lumayan tanggung jawab juga sangat besar itu ini kan anak-anak semestinya banyak yang satu luta seplak mungkin luta wengeng segala macam ini gimana artinya anak-anak semest? iya iya anak-anak semest pun masih saling saling mensupport di kegiatan selain semest ketika semest gak ada hal semestinya hal semestinya hal agung-agung lain saling mensupport gak ada ya lu kenapa sih cok lu kenapa sih yang lu sebelah gak ada yang kayak gitu kita seling mensupport bahwa ujung-ujungnya kita ngebantuk netizen-netizen yang mencibir kita gitu kan berarti lu terjun ke WL banyak banget netizen yang wah banyak banget gila aja liat aja tiktok aku rekomennya seperti apa hahaha utungnya masih punya slogan tak peduli ku dibuli omongan lu gue beli hahaha hahaha tapi sempet buat lu down gak sih ketika lu terjun ke bisnis WO iya betul kalo dibilang down wah itu awal banget tadi tahun 2020 6 bulan pertama itu pas aku ngalaminya sama depresi karena gua bingung gua bingung gua anak pertama gua juga anak satu iya gua harus mencukupi semuanya dengan cara apa gua bingung penghasilan di SMS aduh gua gak bisa maksain gua harus nyelamatkan diri gua sendiri nih dengan cara apa untung ada pintu rezeki tuh gua di organizer walaupun banyak yang mencibir banyak yang gini tapi orang-orang di sekitar yang tau kondisi gua yang tau positifnya gua selalu mensupport gua kebetulan punya pasangan juga mensupport juga gitu itu sih yang bertahan sampai sekarang berarti kondisi lu ancur-ancuran udah lewat ya kak? ya kalo dibilang udah lewat ya ya atau masih harus bertahan ee bukan kondisi ancur-ancuran ya tempatnya mungkin ee lebih ke agak-agak susah gimana ya bingung gak gila-gila tidak apa mencukupi mencukupi sekarang mencukupi tapi itu bidang itu emang dikuasain emang punya iya kita gak bisa asal-asalan seperti itu ya karena apalagi kalo misalkan mereka itu bawa adat gitu itu adat kita harus ee bener-bener belajar adat batang adat sunda gak bisa asal-asalan namanya kalo dapet pengantin yang emang pengen hikmahnya tuh di adat gitu gitu makanya saya baru bisa 3 tahun belajar 3 tahun terjun di WL baru bisa buka sendiri gitu kita gak mau asal-asalan juga oke tapi ketika awal buka ini bisni ee apa ya modalnya artinya cukup besar gak sih untuk bisa bikin sebuah WL atau gimana kalo dibilang modalnya gak cukup besar kita berani apa gak berani seperti itu sih kita berani gak gitu kita berani gak karena selain modal kita harus juga terima ocehan klien itu ocehan klien yang bukan ocehan ya klien tuh kan lebih ke cerewet dan kita memaklumi karena pengen perfect dan itu kita harus menurunkan ego yang biasanya gue di atas panggung sering ngatur gue pengennya ini pengen itu sekarang gue yang disuruh kamu harus ini kamu harus itu itu yang harus kita turunin karena biasa yang kita jual ada pengalaman tidak mengenakan atau enak semua justru? ee kalo tidak mengenakan ya itu resiko emang resiko jadi gue di organizer karena artinya harus kita tahan gitu artinya harus bagus dengan cara apa banyak kok pengantin banyak kok keluarga yang emang ee karena moodnya kurang bagus gitu kan jadi marah-marah jadi kenapa sih hantirannya panjang ini kenapa sih kayak gini aku pernah kerasa perut kayak gitu dengan rendah hati oh iya maaf bu oh iya maaf kak gitu oke Raja mungkin sedikit om ini kan ee tadi lu bilang ee ee punya pacat terus ee anak juga gimana nih untuk anak sendiri kondisi lu masih bisa ketemu atau gimana untuk anak masih bisa ketemu tapi kan sekarang aku emang LDR ya sama anak LDR ya ya LDR dia dibalikan sama ibunya aku disini kalo misalkan ada acara dia ke Jakarta atau ke Bandung ya kita ketemu gak ada halangan kok aman-aman aja umur berapa sekarang? dengan cara apa kalau misalkan ada kita video call terus kok umur berapa sekarang? sekarang 4 tahun oke 4 tahun tapi harus LDR ya iya ya sebenernya kan ya emang ee sangat dirindukan ya sangat dirindukan apalagi cowok gitu kan tapi kan cowok yang first love nya kan punya gak mungkin dong aku gimana harus sama aku kabur egois juga oke kan tadi bilang udah punya pacat ada targetnya sih kak Reja? untuk target untuk sekarang aku masih fokus ke SEMES dulu mungkin tahun depan karena SEMES 2 kan baru mulai single baru ya judulnya boy band aku masih mau fokus ke SEMES dulu tahun depan insya Allah kalo ada Rejeki lebih dan ada celah dikit aku coba berumah tanda lagi hehehe eh bukan coba ya insya Allah insya Allah insya Allah oke terima kasih terima kasih